selamat menikmati oke kawan-kawan seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat wal abiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin oke ya pada kesempatan hari ini saya kedatangan serpisan Samsung A20 ya nah ini untuk handphonenya punya saudara saya saudara istri saya teman-teman yang dikirim dari Maretapura Kabupaten Banjar untuk handphonenya ya dan kasusnya pada handphone ini yaitu kerusakan setelah mencolokkan OTG nah setelah dicolok OTG lalu handphonenya ini masuk ke menu recuperi terus menerus sampai akhirnya handphonenya ini mati dan pada handphone ini sudah dibawa ke service terdekat di sana ya tetapi saya kurang tahu apakah sudah dikerjakan atau belum pada handphonenya ini karena dia merasa ya punya saudara seorang teknisi service handphone lalu berinisiatif mengirim ke saya nah seperti ini penampakan handphonenya saat di chest hanya muncul gambar charger tetapi tidak berlangsung pada pengisian oke kawan-kawan kita coba untuk menghidupkan sambil di chest tentu tidak mau menyala ya karena konsumsi arus baterainya ini drop total oke untuk kasus seperti ini masih belum saya bisa pastikan ya teman-teman nah ini ada apa ya ada kertas yang bertuliskan nama ya berarti memang betul bahwa handphonenya ini sudah ditaruh di tempat service lain lalu diambil lagi dan dikirimkan ke saya di kabupaten kota baru desa pantai oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua kita bongkar saja ya untuk Samsung A20 cara bongkarnya yaitu dengan melepaskan koper bagian belakang terlebih dahulu caranya kita panaskan dengan panas 200 ya teman-teman dan haternya 3 untuk membantu melepaskan lem yang ada pada dibalik kopernya ini oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua yang belum subscribe channel ini silahkan dibantu untuk di subscribe dulu di like di share dan di komen juga apabila ada kritik maupun saran silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar oke kita kembali ke handphone nya ya untuk cara pembongkarannya ini jangan terlalu dalam ya teman-teman karena untuk tipe Samsung A20 itu ada dua fleksibel yang berada di atas baterai jadi kalau teman-teman pengen membongkar sendiri itu harus hati-hati ya kita cari celahnya di bagian sisinya saja tentu di bagian tengah ada sedikit lem juga tapi kita coba untuk mengangkatnya seperti ini saja karena kalau untuk kita masukkan benda untuk membantu pelepasan itu takutnya mengenai fleksibel LCD dan fleksibel carijernya juga nanti teman-teman bisa lihat ya setelah saya angkat ini caranya seperti ini kita ambil di bagian sisi saja untuk mengangkatnya ini sudah mulai terangkat nah ini dia fleksibelnya ada dua ya teman-teman itu sangat berbahaya bagi kawan-kawan pemula ataupun yang belum pernah bongkar tipe Samsung A20 itu harus hati-hati nah setelah kita lepaskan kopernya barulah kita bisa melepaskan baut-bautnya ya teman-teman nah ini untuk berlaku pada tipe-tipe handphone yang model sekarang ini ya itu untuk cara pertama pelepasan kopernya itu harus di blower dulu setelah itu baru kita bisa melepaskan baut-bautnya ini tidak hanya di tipe Samsung ya di Oppo juga ada yang model pelepasan kopernya seperti ini jadi kawan-kawan insyaallah ini sangat bermanfaat ya untuk pelepasan koper terlebih dahulu untuk pembongkaran handphone jadi harus betul-betul kita teliti dulu jangan langsung dicongkel di bagian sini kalau bautnya sudah terlepas barulah kita lepaskan seperti biasa pada kopernya penutup mesinnya oke kita coba untuk melepaskan soket baterainya terlebih dahulu dan kita pasangkan kembali kita coba repress dulu ya teman-teman lalu kita hidupkan handphonenya siapa tahu saja hanya konsumsi arus baterai yang tidak normal seperti mana kerusakan yang sering saya temukan seperti itu oke ternyata juga tidak mau menyala setelah saya repress tidak mau menyala kita cek ya pada bagian konsumsi arus baterainya menggunakan alatnya seperti ini teman-teman kita tempelkan yang sesuai dengan soket nah ternyata berada di 310 310 310 berarti ini konsumsi arus baterainya drop oke setelah beberapa menit kurang lebih setengah jam saya diamkan untuk mengisi baterainya menggunakan desktop multi fungsi seperti ini jadi bagi kawan-kawan yang pengen punya ini sebenarnya di toko superbat itu insyaallah mereka menyediakannya untuk kita membelinya jadi jangan kalau ditanyakan namanya saya juga kurang tahu oke langsung saja kita ini ya langsung saja kita hidupkan menggunakan pinset saja pada handphonenya dan nah ini sudah mau menyala ya samsung galaxy a20 muncul logo di handphonenya tapi kita tunggu dulu ya teman-teman kena keluhannya yaitu selalu masuk ke menu recovery saat handphonenya dinyalakan sampai baterainya itu ngedrop kita coba kembali ya teman-teman dalam keadaan baterainya sudah terisi ini kalau bisa masuk sampai ke menu berarti permasalahan selesai ya kita tunggu supaya bisa betul-betul memastikan seperti keluhan pada alhamdulillah ya teman-teman ini permasalahannya sudah teratasi berarti kemarin saat dicolokkan OTG mungkin terkendal apa yang saya juga kurang mengerti biasanya kalau dicolokkan OTG saja itu tidak bermasalah pada handphonenya tapi ceritanya ya memang seperti itu dia colok OTG tidak lama kemudian handphonenya langsung restart dengan sendirinya masuk ke menu recovery sampai baterainya itu sampai handphonenya itu mati karena untuk dinyalakan ataupun di reboot ulang itu tetap saja masuk ke menu recovery karena kemarin saya video call langsung dengan saudara istri saya itu saat dia keluhkan pada handphonenya ini lalu dalam selang beberapa hari 2 hari handphonenya ini sampai ke tempat saya langsung saja saya eksekusi dan inilah hasilnya oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua jadi bagi kalian yang apabila menemukan kasus seperti itu tanpa terjatuh handphonenya ataupun terkena air juga tidak ada itu mungkin hanya shot kecil saja saat memasukkan OTG mungkin ada shot kecil langsung handphonenya blink error caranya sebenarnya kalau menurut saya itu hanya melepaskan soket baterai saja lalu dipasangkan kembali insyaallah dan tetapi karena yang namanya saudara istri saya itu kan perempuannya jadi saya tidak bisa mengarahkan cara bongkarnya lalu dikirimlah ke sini saja begitu ya jadi bagi kawan-kawan yang menemukan jangan khawatir itu hanya kerusakan kecil saja tidak tidak fatal ya teman-teman seperti itu oke karena sudah selesai juga handphonenya juga sudah normal kembali ini nanti handphonenya saya mau jual teman-teman ya karena kemarin saat handphonenya ini apa ya mengalami kerusakan seperti ini adik istri saya itu langsung minta dikirimkan handphone baru namanya juga masih anak kuliah ya teman-teman mungkin dia butuh handphone apalagi sekarang kan masih dalam masa pandemi belajar secara online seperti itu jadi gerak cepat ya langsung dikirimkan lewat pihak pengiriman disini mungkin itu handphonenya dalam 1-2 hari ini sudah sampai juga kesana ya ini nanti akan saya jual dengan harga second ya teman-teman untuk bagi kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa yang berminat pada handphonenya ini silahkan saja kunjungi ke pelangi sel ini tipe Samsung A20 yang RAM 3 ya teman-teman RAM nya cukup lumayan besar 3x32 GB bagi kawan-kawan yang minat cari handphone second silahkan saja kunjungi ke pelangi sel desa pantai kecamatan kelumpang selatan kabupaten kota baru disini saya menyediakan handphone baru handphone second juga ada jadi jangan khawatir ya kalau mau dan untuk kerusakan pun ya seperti ini saja teman-teman tidak ada yang terlalu fatal masih baik-baik saja untuk mesinnya tidak saya obrak abrik ya karena memang tidak bersalah oke kita pasangkan pada sidik jari atau penjir brand kita lepaskan saja supaya mempermudah untuk pemasangan karena soket dari penjir brand ini sangat pendek jadi cara pemasangannya harus kita lepaskan seperti ini kita precisikan di tempat yang telah disediakan baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa mungkin untuk tutorial pertemuan kita kali ini hanya ini yang dapat saya berikan semoga bermanfaat untuk kita semua apabila ada kritik maupun saran serta dukungan dari kawan-kawan semua silahkan tuliskan saja di kolom komentar dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya karena insyaallah setiap harinya saya akan updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone ya tergantung yang dibawakan oleh pelanggan saya disini pada kerusakan handphonenya ya dan akhir kata apalagi ya teman-teman doakan saya juga semoga selalu dalam keadaan sehat wal-abiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimurahkan rejekinya dipanjangkan umurnya tentunya ya dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhir kata wabilai tofik wal hidayah sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknisi HP Banuah sukses selalu amin diarok 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 terima kasih terima kasih know